Intro Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Kita akan membahas tentang jenis-jenis usaha dalam bidang ekonomi. Sebelum kita mulai belajar, kita bikin kesepakatan dulu ya. Kesepakatannya sama seperti pada video-video sebelumnya, yaitu yang pertama, pastikan teman-teman menyimak video sampai selesai. Yang kedua, jika saat menonton video teman-teman ingin meninggalkan tempat, maka video dipost terlebih dahulu. Kesepakatan yang ketiga, pastikan teman-teman tetap dalam posisi duduk ketika menonton video. Dan yang keempat, setelah menonton video, pastikan langsung mengerjakan tantangan yang diberikan tanpa ada tambahan menonton video yang lain di Youtube ya. Ya, teman-teman juga boleh sambil mencatat apa yang Bu Eka sampaikan ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, kita main dulu. Kita akan main mencari nama pekerjaan. Coba teman-teman temukan lima pekerjaan yang ada di dalam tabel yang berisi berbagai macam huruf ini ya. Kata yang harus teman-teman temukan yaitu supir, guru, pengacara, kurir, dan satpam. Bagaimana teman-teman sudah menemukannya? Oke, kita cek sama-sama ya. Yang pertama adalah supir berada di sini. Kemudian kata yang kedua adalah guru. Yang ketiga, pengacara letaknya di sini. Yang keempat, kurir. Dan yang terakhir berada di sini. Satpam. Oke. Barakallah untuk teman-teman yang sudah berhasil menemukan kelima kata tersembunyi tadi. Oke teman-teman, Bu Eka mau tanya nih. Sebagai manusia, kebutuhan kita itu apa saja ya? Setiap manusia memiliki kebutuhan hidup yang beragam, diantaranya kebutuhan tempat tinggal, pakaian, makanan, kesehatan, pendidikan, sarana transportasi, telekomunikasi, dan hiburan. Nah, untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, manusia melakukan usaha, salah satunya dengan melakukan kegiatan ekonomi. Ada berbagai jenis usaha dalam bidang ekonomi. Yaitu diantaranya kegiatan agraris, industri, maupun perdagangan. Yang akan kita bahas pertama yaitu, usaha agraris. Tiga kata kunci tentang usaha agraris yaitu, usaha agraris memanfaatkan tanah. Yang kedua, memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap alam. Dan yang ketiga, hasil usaha dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Jenis usaha agraris meliputi kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan. Untuk kegiatan pertanian, yang dihasilkan yaitu beras. Untuk kegiatan perkebunan, barang yang dihasilkan berupa teh, kopi, atau kelapa sawit. Untuk peternakan, yang dihasilkan adalah daging dan susu. Sedangkan untuk kehutanan, yang dihasilkan adalah kayu. Lalu yang kedua, usaha industri. Kegiatan industri yaitu, usaha menambah nilai guna suatu bahan mentah atau bahan baku menjadi bahan jadi agar mendapatkan keuntungan. Nah, bahan baku adalah barang yang akan diolah. Sedangkan, barang hasil olahan disebut barang jadi. Misalnya, bambu dan rotan adalah bahan baku untuk industri anyaman. Barang jadi dari industri anyaman tersebut antara lain tikar, meja, kursi, dan keranjang. Kegiatan industri dapat dilakukan secara sederhana di rumah maupun secara besar-besaran. Kegiatan industri memanfaatkan bahan mentah yang berasal dari kegiatan agraris. Setelah kegiatan industri yang memanfaatkan hasil kegiatan agraris yaitu, industri pabrik susu. Pabrik susu memperoleh bahan mentah berupa susu segar dari peternakan sapi. Kemudian, susu tersebut dibawa ke pabrik untuk kemudian diolah. Hasil olahannya berupa susu cair, susu bubuk, ataupun krimer kental manis. Contoh lainnya adalah industri pabrik ban. Apakah teman-teman tahu bahan baku pembuatan ban itu berasal dari mana? Bahan baku pembuatan ban berasal dari perkabunan karet. Getah karet inilah yang kemudian dibawa ke pabrik untuk kemudian diolah menjadi ban motor ataupun ban mobil. Industri seperti pabrik ban dan pabrik susu menghasilkan barang kebutuhan manusia. Industri-industri lainnya, antara lain makanan instan, pakaian, mebel, kendaraan, elektronik, dan bahan bangunan. Barang tersebut dapat dihasilkan dengan cepat dan dalam jumlah yang besar. Jenis usaha di masyarakat yang terakhir yaitu, perdagangan. Usaha perdagangan merupakan, kegiatan membeli atau menjual suatu barang atau jasa. Orang yang melakukan usaha perdagangan disebut pedagang. Nah, perdagangan dibagi menjadi dua, yaitu perdagangan barang dan perdagangan jasa. Yang pertama, barang yang banyak diperdagangkan antara lain, makanan, pakaian, tanah, rumah, perlengkapan sekolah, dan lain-lain. Pedagangan barang dilakukan oleh pedagang eceran di warung, toko, pedagang kecil, maupun pedagang besar. Para pedagang tersebut membeli barang untuk dijual kembali. Yang kedua, jasa. Berbeda dengan barang, wujud jasa tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Jasa yang banyak diperdagangkan di masyarakat yaitu, Yang pertama, jasa angkutan dan transportasi, yang dilakukan oleh supir, dan jasa pengantaran barang atau ekspedisi. Yang kedua, jasa keamanan, dilakukan oleh petugas keamanan, seperti satpam, hansip, ataupun pengawal pribadi. Kemudian, kesehatan, yang dilakukan oleh dokter, perawat, maupun bidan. Dan yang terakhir, jasa dalam bidang pendidikan, yang dilakukan oleh guru, dosen, maupun pengajar les. Jadi, jenis usaha dalam bidang ekonomi terbagi menjadi tiga, yaitu, kegiatan agraris, yang kedua, industri, yang ketiga, perdagangan. Kegiatan agraris, jenis usahanya yaitu, pertanian, yang dihasilkan adalah beras. Kemudian, yang kedua, perkebunan, barang yang dihasilkan berupa teh, kelapa sawit, dan kopi. Yang ketiga, kegiatan peternakan, yang dihasilkan berupa daging dan susu. Dan yang keempat, kehutanan, yang dihasilkan adalah kayu. Sedangkan, untuk industri, contohnya adalah, industri mebel, industri anyaman, industri tekstil, dan yang lainnya. Sedangkan, untuk perdagangan, dibagi menjadi dua, perdagangan barang, dan jasa. Untuk perdagangan barang, barang yang diperjual belikan, yaitu, makanan, pakaian, dan rumah. Untuk jasa, terbagi menjadi jasa keamanan, angkutan dan transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Alhamdulillah, selesai sudah materi pembelajaran dari Bu Eka kali ini. Bu Eka harap, apa yang Bu Eka paparkan tadi, dapat teman-teman pahamnya dengan baik ya. Bu Eka ucapkan terima kasih, sudah menuliskan video kali ini. Jazakumullah, huqa iran khasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.